Reaksi netizen Usai Ganjar tolak Israel di Piala Dunia U20 Gubernur Jawa Tengah Sensor Joko Widodo dan The Next President of Indonesia Saya kira sebuah langkah blunder yang beliau ambil Dengan mengeluarkan pernyataan menolak Israel Karena dalilnya adalah mendukung Bung Karno untuk menolak penjejahan di atas bumi Nah, kalau saya tanya hari ini, saat ini Bagaimana dengan Papua yang hari ini ingin merdeka? Apakah Bapak mendukung? Jadi, itu pertanyaan untuk Bapak merenungkan Bahwa tidak semua permintaan merdeka Itu diambil dengan jalur apa? Ya, lepas saja Tidak Kita tidak paham tentang politik luar negeri Israel dan Palestina Yang kita tahu hanya pertalian dengan agama dan sebagainya Padahal di sana bicara tentang teritorial Nah, itu sudah ada fakta internasional, perjanjian internasional Dan saya kira Pak Ganjar seharusnya tidak masuk ke sana Yang kedua, mungkin karena agitasi politik Bapak Karena dorongan pembisik-pembisik Bapak Sehingga Bapak harus mengeluarkan pernyataan mendukung Ibaratnya memancing di air yang keruh Ingin menarik perhatian simpatik dari pemilih yang mengambang atau pemilih yang kontra kepada Bapak hari ini Yang belum mendukung Nah, yang selanjutnya adalah Yang ketiga, Pak Ganjar tidak mendukung program pemerintah atau keputusan kebijakan pemerintah Joko Widodo menerima Israel Kita Indonesia sebagai negara penyelenggara Harusnya welcome Karena dengan sepak bola Kita bisa mempromosikan bangsa kita Kemudian kita bisa sama-sama menjaga perdamaian dunia Sepak bola adalah bahasa untuk semua suku bangsa di muka bumi Agama dan kepelbagaian perbedaan yang kita miliki sebagai karunia Tuhan Yang keempat, Bapak dengan pernyataan Bapak adalah antitesa Joko Widodo Sudah tidak pro pemerintah Kemudian sebagai antitesa Joko Widodo Jadi benar-benar menyedihkan kami sebagai simpatisan Bapak di daerah-daerah Ya, tidak tahu mengapa ada apa gerangan kenapa Bapak menyampaikan pernyataan demikian Se-yogi hanya Bapak diam tenang Dan berdiam diri lalu merenung langkah strategis apa yang Bapak ambil Tapi kali ini Bapak blunder Salam dari Tobero Terus bagaimana kalau Indodiband sama Viva? Lah, ngapain takut? Biarin aja Yang penting ideologi kita gak diinjek-injek Jujur gue gak ngerti lagi Tapi gak heran sih Ternyata banyak orang yang setuju warga Israel ataupun timnas Israel ini untuk masuk ke Indonesia Nih, coba kita baca baik-baik Gubernur Bali aja udah menolak Kenapa bisa ditolak? Karena gak sesuai dengan ideologi kita Nih, aku bacain lagi ya Mana tahu orang sono yang mendukung Israel ini gak baca Undang-Undang Dasar waktu sekolah Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Sampai sekarang ini, Israel masih melakukan penjajahan, okupasi, dan juga genosida Itu artinya sudah bertetangan sama Undang-Undang Dasar negara kita Apa kita mau merusak harga diri bangsa ini hanya untuk pertandingan bola? Di video sebelumnya itu ternyata masih banyak ya Bermunculan oknum-oknum separatis Jangan campurkan olahraga sama politik lah ini Rusia disuspen gara-gara menyerang Ukraina Terus kita gak bisa suspend Israel karena menyerang Palestina Ayo gimana, blunder kan? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia Iginstit kumandang dari Papua Jangan kubahas Kalau pertandingan bola-bola saja Jangan kubahas Kupu undang-undang yang terberlaku itu Undang-undang yang terberlaku Apalagi kubilang Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Saya cukup bilang Papua saja, saya harus paham Tak perlu menjelaskan secara detail Intinya saya bilang soal Papua, kau tahu dengan Kumu kata Kemerdekaan sesungguhnya ialah hak segala bangsa Jadi cukup kalau mau pertandingan Pertandingan saja Kalau nanti ada masalah soal Apa Indonesia dan Israel Mungkin itu raya-raja Pildum selesai Baru membaku perangka Nanti Israel kasih Indonesia lautan ngapi Kita tahu bahwa Salah satu tim yang akan bertanding itu adalah Israel Dan ini bukan soal keagamaan Ini soal penjajahan dan kemanusiaan Shalom baruk haba Bishema Arunai Bismialbi walibni warahul kudusi Teman-teman baru lihat apa yang disampaikan oleh anggota DPR itu Apakah itu benar? Mari saya sampaikan beberapa hal Yastina sudah merdeka pada tanggal 15 November tahun 1988 Kemerdekaan Palestina diproklamasikan oleh tokoh yang terkenal Yaitu Yasser Arafat Adalah Presiden PLO dari Faksi Fatah Nah Yang kedua saya ingin sampaikan Sampai hari ini Israel masih memasuk gas, listrik Dan secara ekonomi membantu Palestina Itu harus benar-benar disyukuri oleh negara Palestina Jangan membungkan fakta Kalau Israel mematikan listrik, gas, dan lain sebagainya Apakah negara-negara Arab tetangga dapat menolong Palestina? You know they didn't care about the Palestina They just talk in media Mereka tidak menolong Palestina Yang berikut ingin saya sampaikan Di dalam Palestina itu sendiri ada beberapa Faksi Dan faksi-faksi itu saling perang antar faksi Just to gain money for their own organization For their own self Yang pertama Faksi Hamas Yang kedua Faksi Fatah Di antara Palestina Negara Palestina kecil itu Kedua faksi ini tidak cocok satu dengan lain Baku bunuh satu dengan lain Saling membunuh satu dengan yang lain Akhirnya negara Palestina yang kecil itu Dipecah lagi menjadi dua bagian Sebagian oleh Hamas Dan sebagian lagi oleh Fatah Mereka memakai anak-anak dan perempuan-perempuan Untuk jadi tameng Untuk menarik simpati warga Arab Dan Muslim Internasional Just to gain money Propaganda untuk gain money Menuduh Israel untuk Dan sebagaimana Negara kecil tidak punya sumber daya Mengharapkan bantuan Dari orang lain Tapi berperilaku buruk Itu fakta Yang ingin saya sampaikan Supaya kita Tidak gampang tertipu Bahkan Tidak juga Gampang percaya Bahkan oleh anggota Fraksi DPR Ini sendiri Apa yang disampaikan di awal Dia berkata ini bukan agama Tetapi pernyatannya itu Dibungkus dengan sentimen agama Kasus yang terjadi di Israel Itu sebenarnya bukan kasus agama ya Dari perspektif Di lingkungan mereka sendiri Kenapa Indonesia harus Turut campur dan lain sebagainya Ada banyak masalah yang harus diselesaikan Yang berikut Olahraga itu tidak mengenal agama Olahraga itu mengenal cuma satu Bertani dengan jujur Dan sportifitas Nah Itu yang harus dimaklumi Negara ini sudah maju Kita tidak ada urusan dengan hal-hal apapun Yang berikut Bayangkan Dan jika Negara ini mengadakan kerjasama dengan Israel Maka ada transfer teknologi Hal-hal untuk membangun Bangsa ini Dari ketertinggalan Dan Kita maju Oke Tuhan Yesus memberkati Berpikir cerdas Jangan berpikir yang bodoh Tuhan memberkati Shalom Halo guys Jumpa kembali bersama saya Basten Sebo Oke sekarang Yang menjadi Polemik ya Yang menjadi perbedaan pandangan Di masyarakat kita ini Soal Kedatangan timnas U20 Israel Yang akan bertanding di Indonesia Dan sekarang Mulai ada Bermunculan opini-opini Di masyarakat kita Ada yang Mendukung Kedatangan Israel Ada yang Tidak mendukung Ada yang menolak Dan sebagainya Ya teman-teman Kalau sikap saya pribadi Ya teman-teman Saya ingin dunia olahraga Mempunyai tempatnya Tersendiri ya teman-teman Dipisahkan Dari ranah politik Karena Kalau dari politik Sudah ikut campur Dalam urusan olahraga Itu jadi ribet ya Ribet tadinya Lalu kembali Ke reaksi video yang pertama Tadi Di awal tadi Ada pernyataan ya teman-teman Dari Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranovo Yang Menyatakan Bahwa beliau Mempunyai Sikap Menolak Kedatangan Israel Timnas Israel ya Dan tadi Sudah di-stitch oleh Bapak tadi Beliau sebagai Pendukung dari Pak Ganjar Di Salah satu daerah Beliau Terlihat Kecewa ya Dan mengatakan Pak Ganjar Melakukan Lunder Kalau saya pribadi Kemungkinan Jawaban dari Pak Ganjar itu Sesuai dengan Sikap dari Partenya ya Saat ini Partai PDIP Juga menyatakan Sikap Menolak Kedatangan Atau kehadiran Timnas Israel Akan tetapi Saya tidak ingin Seperti pepatah Yang mengatakan Nilai setitik Rusak Susu Sebelanga Artinya Hanya satu Hal yang mungkin Kita Anggap itu Tidak sesuai Dengan Pandangan kita Lalu kita tidak Melihat semua Kebaikan Hal-hal yang positif Yang ada di dalam dirinya Kita hanya Memegang satu Hal yang kita Anggap mungkin Tidak sesuai dengan Pandangan kita Atau jelek Atau buruk Menurut kita ya Saya tidak ingin Seperti itu Artinya saya masih Mau melihat Hal-hal yang baik Yang positif Dari Pak Ganjar Hal-hal prestasi Yang sudah Beliau Lakukan Kita tentu Mengharapkan Sosok-sosok Seperti Pak Ganjar Dan sebagainya Yang mau Melanjutkan Program-program Yang saat ini Sudah dipondasikan Sudah ditanamkan Oleh Presiden Jokowi Salah satunya Adalah IKA Inusantara Yang saat ini Dibangun di Kalimantan Timur Dan itu Programnya Sampai Tahun 2045 Ya teman-teman Dan ini penting Untuk kita jaga Dan kita pilih Pemimpin Yang bisa terus Melanjutkan Program-program Itu Jangan sampai Nanti Karena kita Salah memilih Pemimpin Programnya Pak Jokowi Yang saat ini Sudah keren Dibangun Malah Mangkrak Oke teman-teman Terima kasih Sampai jumpa